Ketika saya tahun 2005-2006 itu kan, saya baru 2 tahun mengenal pasar modal ya, saya mengenal saham ya, saya bilang, wah ini susah sekali cari informasi ini, beda dengan hari ini, beda dengan hari ini. Susah sekali, mahal sekali. Oke, saya mau menjadi orang yang menulis buku. Oke, lalu dari buku itu, saya mau menjadi orang yang bisa mengedukasi mengenai hal ini. Lalu, goal terakhirnya, bukan goal terakhir lah ya. Ini terkait dengan apa yang saya mau, saya juga ingin didengar oleh pemimpinan negara ini, bahwa saya ada di situ. Ya, jadi sebenarnya, seperti kata orang yang berbicara mengenai keyakinan, law of attraction ya, tentunya banyak di Smart FM membahas itu, bahwa berani berpikir, berani menulis, berani melaksanakan itu, akan terjadi. Ya. Saya bilang waktu itu, saya kepengen nih, bisa pergi dari Sabang sampai Merauke, saya pengen ngeliat keindahan Indonesia. Enggak punya duit waktu itu. Ternyata saya, hitung-hitung ya, setelah dari saya ikut edukasi bersama Autorja Sekuang dari 2014. Semua sudah saya dudukin. Meskipun gak nyampe sebanyaknya pulau kan, Pak Presiden aja belum sampe gitu ya. Ternyata saya bilang, begitu mana sini? Oh udah, oh iya bagus sana. Oh makanan ini. Saya bilang, oh ternyata, ternyata kita itu berpikir, merencanakan, merealisasikan, disiplin ada di situ. Itu menjadi sesuatu yang tinggal di checklist aja. Jadi Tuhan bukannya menolak, tapi menunda, karena menunggu kita siap. Bincang Bersama Hai small listeners, jumpa lagi di hari Sabtu. Di hari Sabtu yang penuh inspirasi kali ini, Podcast Bincang Bersama mengundang salah satu sosok inspiratif pasar modal yang sudah ditunjuk Bapak Joko Widodo. Dan pastinya ini akan menjadi perbincangan yang seru sekali. Karena sudah juga sempat ngobrol secara on-air gitu di Smart Market Insight. Kali ini Audrey berkesempatan untuk ngobrol secara langsung secara personal bersama dengan Ryan Philbert. Halo Mas Ryan. Halo Mbak Audrey. Gimana kabarnya sehat? Baik sekali, luar biasa. Hari ini batiknya apa nih? Ini seri apa? Seri Spiderman ya? Seri Spiderman ya. Mas Ryan tuh selalu identik dengan batiknya. Udah lumayan masuk sponsor satu tadi? Enggak ya? Belum, belum. Batik-batik itu selalu unik kalau misalnya anda saksikan live di Youtube kita gitu ya. Di Smart Market Insight setiap Selasa jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Mungkin small listeners sudah kenal lah ya dengan sosok inspiratif yang ada di kanan Audrey gitu. Tapi mungkin gak banyak juga Mas Ryan yang tahu gimana sih sebenarnya masa kecil Mas Ryan. Dan proses menjadi sosok inspiratif itu gitu kan. Karena pasti butuh proses yang panjang. Mungkin cerita dulu kali ya masa kecil Mas Ryan tuh yang anak yang mungkin baca buku banget. Iya. Atau yang main-main emang suka dimarahin orang tua gitu. Gimana sih sebenarnya? Iya ini agak jarang gitu ya Smart FM kita ngobrolnya mengenai masa kecil saya. Masa kecil ya. Boleh dibilang agak sedikit out of the box ya. Anyway mungkin gak ada sesuatu yang menarik diceritain dari masa kecil saya. Ya saya boleh dibilang anak yang cukup bermasalah lah ketika kecil ya. Nakal boleh dibilang nakal lah ya. Jadi soal pelajaran gitu ya. Hal yang saya ingat adalah setiap tahun sebelum kenaikan kelas itu mama saya agak khawatir nih anak ini. Kalau dipanggil ya? Iya. Naik gak? Dan selalu dipanggil. Oh oke. Diingetin kalau nanti naik kelas ya kan harus belajar yang rajin. Wah ini kan udah ciri-ciri di ujung tanduk terus gitu ya. Ya jadi saya kebetulan punya adik satu gitu ya adik saya perempuan ya. Dan saya juga dalam satu keluarga sebenarnya keluarga orang tua saya adalah orang tua yang suportif ya. Artinya dia membebaskan dan memberikan dukungan atas apa yang menjadi pilihan saya. Namun karena saya adalah anak laki satu-satunya. Oke. Tentunya papa saya juga cukup protektif. Nah di bagian inilah yang membuat mungkin ya saya jadi orang yang punya pemikiran yang selalu bertanya dengan kenapa gitu ya. Oke. Jadi karena papa saya ini adalah seorang seniman. Jadi kita ini latar belakangnya adalah wirausaha dengan usaha fotografi papa saya. Jadi papa saya sebagai seorang seniman kadang memberikan satu kata-kata tidak pada sesuatu. Larangan pada sesuatu itu tidak dengan suatu statement yang jelas kenapanya. Oke. Jadi ada satu hal yang saya paling ingat itu saya di waktu SD gitu ya saya ada acara untuk pergi ke Pulau Bidadari. Oke. Jadi tidak lupa saya. Papa saya itu bersikeras sekali untuk saya tidak boleh pergi. Gak boleh gitu. Satu angkatan sepanjang sejarah dari sekolah saya cuma Ryan yang gak pernah pergi. Bayangkan pada hari itu seorang anak kecil yang dilarang tanpa alasan yang jelas itu gak boleh pergi gitu loh. Di situ saya berpikir dengan berbagai macam skenario kita coba berkongkalikong dengan mama saya. Tetep akhirnya saya gak pergi. Saya selalu bertanya dan pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kan kenapanya ya kan. Banyak alasan-alasan yang saya juga agak bingung. Takut kapalnya terbalik. Oke. Tapi saya bilang loh resiko ada dimana pun. Saya pada hari itu sudah bicara seperti itu loh gitu ya. Mungkin dari kejadian itu yang membuat saya jadi sadar bahwa ya ada cara berpikir antara sesuatu yang bisa dijelaskan dengan ya dan tidak dengan sangat gamblang. Ada orang yang tidak bisa menjelaskan apa yang ada di dalam pikirannya itu sebenarnya maksudnya mau apa kepada orang lain. Jadi ketika saya menjadi dewasa ya menjadi pebekal buat saya buat anak saya ketika saya mengedukasi orang lain juga saya ingin satu poin adalah bukan masalah iya dan tidaknya tapi adalah alasan di belakang itu yang jauh lebih penting untuk dibekali kepada orang lain. Jadi nggak ngomong masa lalu juga ya kayaknya. Nggak tau yang menarik. Berarti itu apa ya satu benang merah dimana Mas Ryan menjadi sosok inspiratif sampai saat ini gitu yang kita tahu. Bisa jadi. Kalau kita apa ya kalau aku pribadi personally gitu melihat ya orang yang menginspirasi dari sisi pasar modal yang mungkin bisa menggunakan apa ya kata-kata yang lebih mudah dicerna dan alasan yang make sense gitu. Salah satunya mungkin Mas Ryan kali ya. Oh siap terima kasih. Yes. Terima kasih juga sudah menginspirasi kita semua pastinya. Sama-sama. Dan juga tapi yang uniknya Mas Ryan sendiri kan apa ya bisa dikatakan keluarga ya seniman gitu ya atau wira usaha. Kuliah juga kan desain ya? Seni rupa. Seni rupa. Desain komunikasi visual. Nah itu gimana tuh? Apakah memang dulu tertarik juga sama hal itu atau? Enggak. Pilihan orang tua? Pilihan orang tua. Oke. Jadi ketika saya sekolah ya jadi kan SD nilai jeblok. Yes. SMP hidup segan mati tak mau. SMA juara umum. Wah. Berbalik ya? Menarik ya. Jadi juara umum ya kan. Ya. Tapi tetap gak hilang nakalnya gak hilang. Udah ya. Juara umum saya juga IPA gitu ya. Sebenernya saya sudah diterima untuk teknik kimia. Ya. Dan cuma masalahnya tadi protektif ya. Papa saya gak mau saya kuliah jauh. Jauh. Ya kan. Dan memang sebenernya keinginan Papa saya itu adalah agar saya melanjutkan usaha Papa saya. Ya. Cuma ya karena saya tuh sebenernya hal yang agak sulit dijelaskan dalam dunia seni itu adalah. Bagus dan jelek pada sesuatu itu adalah berdasarkan subjektif kita loh. Ada gambar lukisan yang sangat bagus. Mungkin Audrey bilang jelek ah amat. Baru lihat yang begini bisa laku kan gitu ya. Ya ya ya. Betapa sakit hatinya kalau saya sudah melukis barang itu dengan seluruh darah air mata dan waktu saya. Ternyata Mbak Audrey bilang lukisan gitu doang kayaknya jelek deh. Kan gitu ya. Nah itu seni. Itu seni. Nah saya sebenernya udah gak cocok disini tapi karena permintaan Papa saya. Papa saya ayolah lanjutkan usaha keluarga ya kan. Oke lah saya ambil deh saya bilang. Oke saya mau yang gampang aja ambil seni dan saya sebenernya tes masuk dimanapun gak ada yang diterima. Oke. Rahasia umumnya gitu. Lu orang kan bisa matematika gitu kan tapi disuruh gak diterima. Tapi kalau jalur undangan lewat pasti. Karena nilai bagus gitu kan. Jadi begitu masuk. Sebenernya ya karena permintaan Papa saya. Saya ini adalah satu poin yang menarik adalah. Saya walaupun menerima sesuatu dan ternyata itu tidak sesuai dengan harapan. Saya selalu berusaha untuk mendeliver itu. Oke. Jadi bukan saya tanggalkan saya gantung aja ya udah. Eh karena ini bukan keinginan saya. Ya udah dong berarti barang ini ya udah. Saya gak tanggung jawab. Itu yang pesan yang juga selalu saya sampaikan. Apalagi ketika saya mungkin ketemu dengan mahasiswa gitu. Saya bilang pasti dari kalian ada yang tidak sesuai dengan jurusan. Tapi jangan membuat itu jadi alasan menjadi kamu bilang bahwa saya harus gagal. Deliver dong. Ya dengan berbagai macam strategi dong ya. Saya gak bisa gambar. Saya bilang sama temen saya. Gambarin. Nanti gua traktir. Iya dong ya. Gambar. Nanti gua tiru. Apapun caranya yang penting resultnya. Gitu nah. Dan gak jelek juga IPK 3,2 kan lumayan ya. Dengan kagak pernah ngegambar selembar pun ya kan oke. Tapi ada gak hasil karya gambaran sendiri? Gak ada. Tapi kan desain komunikasi visual ada multimedia. Waktu itu sudah peralihan. Desain secara komputer. Komputer oke. Nah jadi pada saat itu ketika saya salah. Sebenernya bukan disebut saya salah jurusan. Dan ketika saya harus flashback dan banyak yang bertanya. Ryan kamu kan pada hari ini ada di industri keuangan. Iya. Menjadi orang yang sangat aktif berbicara mengenai investasi dan keuangan secara umum. Lembaga jasa keuangan. Kamu punya perusahaan berbasis lembaga jasa keuangan. Semuanya apa yang kamu jalankan setiap hari. Apakah kamu menyesal untuk ambil kuliah itu? Tidak saya bilang. Ternyata kalau saya tidak pernah nyampe di DKV pun mungkin saya tidak ada hari ini. Oke. Kenapa? Karena ada satu jurusan yang di tempat lain gak ada. Yaitu bagaimana caranya berpikir secara kreatif. Oke. Bagaimana caranya kita bisa menuangkan suatu maksud dan tujuan kita. Tapi dengan suatu ilustrasi. Gak ada di tempat lain gak ada. Kuliah apa yang ada kayak gitu selain dari desain komunikasi visual. Dari situlah saya bisa mengambil angle dan tidak kesulitan menulis buku. Dan tidak kesulitan untuk saya mengembangkan setiap pokok pikiran yang saya miliki dengan cara saya memanfaatkan otak kanan saya. Jadi saya adalah orang yang beruntung sebenarnya ketika saya harus bilang walaupun salah jurusan pasti ada hikmah yang bisa diambil dalam apapun kejadian kita. Meniru kata-kata salah satu narasumber disini juga ya. Bahwa hidup kita ini gagal dan berhasil tergantung cara kita mengambil artinya. Mengambil maknanya. Om tung ya. Om tung desem. Dihitung om lah ya. Udah senior sekali gitu. Jadi memang kita hanya bisa mengambil angle aja. Mau dibilang gagal kita gak mau ngambil ini menjadi sesuatu yang ada hikmah yang positifnya. Ya negatif semua akan terjadi. Jadi karena saya setelah S1 baru S2. S2 itu ya akhirnya saya ambil sesuai dengan keinginan saya. Ya saya serahkan kepada papa saya. Atau pada akhirnya juga papa saya tidak melanjutkan usahanya. Apakah saya ikut berdosa untuk menyuntik mati perusahaan papa saya? Saya juga gak tahu jawabannya gitu ya. Tapi itu terjadi keputusan kita bersama. Dan ya hari ini ya saya mencoba untuk membuktikan bahwa passion, idealisme dan juga suatu hal yang kita usahakan dengan keinginan kita sendiri. Ya memang adalah sesuatu yang baik. Saya itu paling takut dalam hidup saya itu adalah kalau saya mencapai suatu kesuksesan saya paling takut itu akan tanya gini. Jelas bapaknya wah saya paling takut dengan kata-kata itu. Karena buat saya itu gak menarik. Itu tidak membuat kita punya suatu goals yang jelas tidak ada suatu ya ini adalah my style gitu loh. Makanya dalam setiap karya yang saya buat, ih kayak penyanyi ya gitu. Wow banyak banget karya. Dalam karya yang saya buat itu selalu ada rasa Ryan disitu. Untuk memastikan bahwa itu Ryan. Itu adalah Ryan signature punya disitu. Nah itu penting buat saya. Seniman ya berarti. Seniman ya dong. Seniman dalam menyampaikan inspirasi ya. Ataupun mungkin pembelajaran tentang pasar modal. Tapi menarik gitu ya. Tadi kan orang tua awalnya yang membuat mas Ryan tuh masuk ke jurusan desain. Ya. Dalam perjalanan mungkin menjadi, ya mungkin mas Ryan juga gak membayangkan gitu ya. Bisa jadi sosok inspiratif di pasar modal. Gak terbayangkan atau sudah punya goal? Punya goal itu. Oh punya goal itu. Punya goal itu. Itu umur berapa tuh mas Ryan? Ketika saya tahun 2005, 2006 itu kan saya baru 2 tahun mengenal pasar modal ya. Saya mengenal saham ya. Saya bilang wah ini, ini susah sekali cari informasi ini. Beda dengan hari ini. Beda dengan hari ini. Susah sekali, mahal sekali. Oke saya mau menjadi orang yang menulis buku. Oke. Lalu dari buku itu saya mau menjadi orang yang bisa mengedukasi mengenai hal ini. Oke. Lalu goal terakhirnya, bukan goal terakhir lah ya. Ada nomi belakang ya. Itu ini terkait dengan apa yang saya mau. Saya juga ingin didengar oleh pemimpinan negara ini bahwa saya ada di situ. Oke. Ya jadi sebenernya ya seperti kata orang yang berbicara mengenai keyakinan, law of attraction ya. Tentunya banyak di Smart FM membahas itu bahwa berani berpikir, berani menulis, berani melaksanakan itu akan terjadi. Ya. Saya bilang kalau saya kepengen nih bisa pergi dari Sabang sampai Merauke, saya pengen melihat keindahan Indonesia. Enggak punya duit waktu itu. Oke. Ternyata saya hitung-hitung ya. Setelah dari saya ikut edukasi dari bersama Otorja Sekuang dari 2014. Semua sudah saya dudukin. Sudah kelingin ya. Meskipun gak sampai sebanyaknya pulau kan. Mbak Presiden aja belum sampai gitu ya. Ternyata saya bilang, begitu mana? Oh udah. Oh iya bagus. Oh makanan ini. Saya, oh ternyata, ternyata kita itu berpikir, merencanakan, merealisasikan, disiplin ada di situ. Itu menjadi sesuatu yang tinggal di checklist aja. Oke. Jadi Tuhan bukannya menolak. Iya. Tapi menunda. Menunda. Karena menunggu kita siap. Betul. Ini kayaknya belum 15 menit udah banyak kata-kata inspiratif nih dari Mas Ryan ya. Iya, iya. Dan juga dalam proses mungkin mengejar goals-goals dan target itu kan itu berarti waktu yang cukup singkat ya Mas Ryan. Dua tahun sudah mempunyai goals sebesar itu gitu. Oh oke. Ya sebenernya kalau dibilang punya goals sebesar itu sih harusnya kenapa kita harus takut ya. Melihat suatu goals kan itu gak masalah gitu. Jadi saya juga punya goals lain pada saat itu. Bagaimana caranya saya, saya tadi belum bisa belajar dengan baik dan belum bisa merumuskan. Saya kepingin bagaimana caranya saya bisa tidak bekerja atau saya mengerjakan apa yang saya suka. Tapi saya tidak pernah bermasalah mengenai keuangan. Ya sebenernya jawabannya kalau sekarang saya tahu jawabannya lah pasif income, uang bekerja buat kita gitu. Hari itu saya sudah nyatakan. Dan saya pikirkan terus-menerus bagaimana caranya agar sesuai dengan gaya saya. Agar sesuai dengan karakteristik saya. Agar sesuai dengan apa yang saya jalani pada saat itu. Tercapai juga. Tercapai juga. Saya kan gak sadar gitu ya, udah mengarah aja ke arah situ ya. Kalau masalah pasif income, of course sudah. Makanya hari ini kita lebih santai. Sekali-sekali boleh lah ya. Di lingkaran kiri oke lah ya. Sekali-sekali boleh dong ya. Siapa tahu ntar lagi mas Ryan juga mau pensi ini nih jangan-jangan. Targetnya 30. Targetnya 30 dan saya gagal. Target 35 saya gagal. Saya mau coba target 40. Kayaknya yang kali ini bisa. Kayaknya yang kali ini bisa. Hanya tinggal beberapa task yang saya harus deliver. Sepertinya saya bisa. Sebenarnya saya bisa. Kalau enggak nanti saya sudah janji sama anak saya. Kalau nanti anak saya kuliah di luar negeri. Kalau misalnya pergi ke luar negeri. Saya juga mau jalan-jalan. Jadi dia sekolah biar saya jalan-jalan kemana-mana. Saya mau janji-janji juga. Ini malah iri semua. Ini menyaksikan loh kita bikin janji di depan kamera loh. Serem sekali nih hari ini. Orang ini orang serem. Nanti orang ngecek umur 40 tahun nanti banyak DM. Hari 3 tahun lagi. 3 tahun lagi banyak DM yang masuk. Gak siap. Sedang sini ini memang gitu. Nah juga di masa-masa muda lah kita bilang ya. Mudah ya saya udah tua. Oh kemarin ya. Untung bukan Daryl. Abis diceng-in masalah umurnya. Benar ya. Oke siap. Nah itu kan Mas Ryan tadi cerita. Banyak kesulitan lah ya untuk mempelajari. Mungkin cara berinvestasi yang tepat dan benar. Mendapatkan informasi. Kalau Mas Ryan sendiri dulu gimana caranya? Oh sama susahnya. Gimana tuh? Sama susahnya. Jadi kita mempelajari apapun itu. Karena apalagi semakin kita tua. Kita tuh semakin punya background knowledge yang melatar belakangnya. Sehingga kita duduk di tempat itu. Dan kita bawa pengetahuan lama kita itu untuk datang ke tempat yang baru. Itu sangat sulit. Dan kita akan merasa kok saya susah sekali belajar ya. Ya. Jadi gampang jawabannya. Ambil aja tanggung jawabnya. Oke. Ambil aja tanggung jawabnya. Misalnya saya bilang. Oh saya susah sekali untuk belajar. Misalnya pada hari ini. Ada kan dunia baru namanya adalah crypto. Dan blockchain. Gak ngerti. Beli. Dibeli nanti juga paham. Yes. Tapi jangan dibeli tinggal tidur ya. Dibeli diulik sana sini. Ditarik sini. Salah. Iya. Loss ini. Ah biasa aja. Jadi lumayan. Saya sudah certified blockchain. Iya kan. Dari gak ngerti ya kan. Dari apa itu blockchain. Ah blockchain. Apaan. Ini apakah menyimpan barang. Apakah menyimpan data. Kok bisa ada nilainya dari sesuatu yang gak ada. Masih banyak orang yang berkutar dengan itu. Saya hari ini bisa jelaskan. Iya. Kita bisa melakukan sesuatu. Just do it. Jadi mirip kayak iklan sepatu gitu. Kenapa? Karena ketika kita tidak mau terjun disitu. Larut ada di dalam tempat itu. Kita akan selalu kok susah ya segala macam. Gak apa-apa susah ya. Memang emang bagian. Ketika kita merasa tidak nyaman. Sebenarnya kita sedang bertumbuh. Ketika kita sedang nyaman. Berarti kita sudah stuck disitu. Oke. Ini jadi pertanyaan untuk anda semuanya. Refleksi lah ya. Kira-kira ini. Anda sedang di tempat yang nyaman. Atau justru mungkin lagi survive untuk adaptasi lagi ya. Justru itu bagus ya mas Ryan. Buat saya sih bagus ya. Kenapa? Karena gini. Kalau ada orang yang bilang bahwa ada barang A. Ini terkait dengan investasi ya. Karena saya adalah orang keuangan ya. Barang A. Ini bagus nih. Ini kalau dibeli nanti akan menjadi bernilai. Itu cerita dulu. Oke. Karena apa? Hasilnya hari ini. Atas orang-orang yang beli pada saat itu. Pertanyaan saya. Kalau dibeli juga barang A oleh kita saat ini. Apakah akan menghasilkan result yang sama dengan orang itu yang beli dulu? Bisa jadi nilai resultnya benar berhasil. Tapi sesuatu yang diterima secara keuntungan. Lebih kecil dari mereka. Nah. Bagaimana caranya. Agar kita itu berada head start di depan. Atas sebuah barang yang bukan si A tapi mungkin si B. Karena sudah tidak mungkin barang A lagi. Ya. Maka barang B. Ini namanya adalah mampu melihat tren. Mampu melihat tren itu adalah karena wawasan, pengalaman, dan keberanian. Yes. Wawasannya apa? Atas yang B ini. Pengalaman bagaimana sejarah itu berulang tapi bukan dengan barang yang A tapi pada barang yang B. Bukan pada barang yang C. Yes. Kita dikasih pilihan pada harinya ada barang B, barang C. Kenapa? Barang B lah yang bisa punya kemungkinan adalah karena kita melihat secara sejarahnya. Tidak mungkin lagi datang ke barang A. Ya. Kalaupun mungkin datang ke barang A nilainya nggak akan lebih signifikan dibandingkan orang yang pernah membeli itu di 20 tahun yang lalu. Oke. Jadi tren itu berulang tapi tidak serta-merta pada barang yang sama. Nah itu harus ada keberanian. Karena ketika kita B, kita pilih. B itu belum ada apa-apanya. Belum terlalu. Tapi ketika kita ambil B, semua orang bisa nonjokin kita tuh. Jangan itu. Nah itu keberanian, keberanian melangkah. Nah itu memang menjadi sesuatu yang perlu kita latih. Perlu kita belajar. Karena kalau kita nggak belajar disitu kita nggak akan bisa kok. Seperti itu. Ini juga berkaitan dengan apa ya? Sekarang trennya kan memang lagi orang-orang tuh. Ya Mas Ryan juga mungkin tahu datanya tren investasi itu meningkat gitu ya akhir-akhir ini. Terus juga banyak yang belajar. Asal belajar aja. Bukan belajar sih. Lebih terjun aja. Cobain gitu kan. Ini benar. Nah itu gimana nih? Ada yang memang benar-benar total kasih semuanya Mas Ryan? Iya. Ini gimana dengan fenomena ini? Oke. Datanya itu dari tahun 2022 kemarin, Otoritas Jasa Keuangan merilis informasi mengenai literasi dan inklusi. Ya. Literasi naik, inklusi naik. Tapi yang menarik pasar modal. Oke. Pasar modal. Literasinya turun, inklusinya naik. Oh. Berarti saya dapat yakinkan banyak orang yang pergi ke pasar modal dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, beli tapi kayak kena gedam. Beli apa tadi ya? Kenapa saya beli ya? Itu barang apa ya? Saya bingung nih. Tapi dia beli. Beli. Tapi tidak terliterasi. Iya. Nah yang bahaya yang tadi. Kalau ternyata dia menyerahkan seluruh kekayaannya. Sebenarnya gak kenapa-napa kalau seluruh kekayaannya. Yang repot kalau sampai kekayaan tetangga dan kucing-kucingnya dibawa. Itu bahaya sih. Pinjol lagi dan lain sebagainya. Satu lagi. Nah yang kedua yang berbahaya adalah kalau dia ternyata sudah punya tanggungan hidup. Kenapa? Karena yang dia kirim itu bukan dianya doang. Tapi istrinya, masa depan anaknya dimasukkan ke tempat itu dan ternyata salah dalam memilih. Ini jadi masalah. Jadi kalau misalnya kita itu berinvestasi, mau segala-galanya lihat dulu umurnya berapa. Yang kedua, punya tanggungan apa tidak. Gak punya tanggungan? Sikat aja gak apa-apa. Kenapa? Karena menurut saya ya tadi harus tenggelam. Harus larut ke dalamnya. Tapi tetap harus tahu bahwa kita ini ukur nih. Yang lucu adalah orang itu, saya juga sama bilang sama Mbak Udri ya. Kan pernah jadi partner siaran saya kan. Iya kan. Wah kita semua smart FM sudah pernah semua. Jadi ketika kita ada di dalam satu kondisi ya. Jangan orang makin tua malah makin nekat. Lucunya, nature-nya di Indonesia, orang makin tua makin nekat. Loh kok bisa kamu kemukakan begitu Ryan? Ini berarti pakai data gak? Ah banyak gampang begini. Orang menjelang pensiun. Usia pasti 50. Pensiun di ini hebat banget. 55 masih hebat. 60 masih hebat. 65 masih hebat. Begitu dia hitung-hitung, uang yang ada untuk investasi dia, untuk hidup dia nanti ketika dia pensiun kurang. Mas Ryan, gimana kalau sekarang saya buka bisnis? Yes, bisnis ya. Mas Ryan, gimana nih kalau saya sekarang trading forex? Ada loh robot yang bagus loh Mas Ryan, yang bisa begini. Emangnya dengan usia dia sampai umur 65 tahun, yang dari 20 tahun adalah seorang pekerja teladan, emang jago bisnis? Gak punya pengalaman bisnis? Iya dong. Ngerti mengenai robot forex? Gak ngerti. Tapi kok bisa tiba-tiba dengan nekatnya pergi ke sesuatu yang dia gak tahu, yang seumur hidup dia tidak pernah datangin, dengan uang yang akan menjadi bagian dari masa depan dia, dia pertaruhkan disitu. Bukankah benar dong berarti? Makin tua kok makin nekat? Aneh. Nekat tuh umur 20. Yang kalau ternyata bisnisnya gagal, gak ada kenapa-napa. Yang trading forexnya gagal, gak kenapa-napa. Jangan di usia 65. Jadi kalau mau nekat, nekatnya muda. 18, 19, 20, rugi yaudah gak apa-apa. Paling cuma nangis di kamar doang kayak diputusin. Besok udah ketau-tau lagi ya? Besok yaudah dapet uang lagi, masih kerja lagi, masih produktif lagi. Pas uangnya hilang dia naik jabatan. Ternyata inilah pelajarannya. Ya bisa jadi kan bisa jadi. Hidup kan selalu mencari-cari alasan gitu ya. Semoga alasan yang positif. Harus alasan yang positif ya. Tapi yang membuat Mas Ryan juga spesial gitu ya. Tadi kan bicara tentang pasar modal juga Mas Ryan sempat ditunjuk Jokowi ya. Sebagai salah satu tokoh inspiratif pasar modal. Betul, 13 Januari 2017. Itu gimana sih ceritanya Mas Ryan? Ya jadi sebelum daripada tahun tersebut. Saya itu kan bersama otoritas jasa keuangan itu mengedukasi masyarakat Indonesia. Mulai dari buku pertama ya kan. Saya bawa ke OJK. Saya bilang saya ini penulis buku. Tapi memang menjadi suatu ciri khas bahwa regulator kita memang tidak bisa membayar kita sebagai seorang pembicara dengan cara seperti kita membayar. Saya bilang nggak masalah, nggak usah. Saya mau datang ke sini, dikasih bisa join, saya mau ikut kemanapun. Oke. Selama waktunya pas. Dan pada waktu itu saya masih agak longgar waktunya. Saya ikut pergi mengedukasi. Lalu saya membuat board game permainan untuk pasar modal bersama partner saya. Kita bikin namanya Stock Lab. Jadi kita sudah mengedukasi melalui buku. Kita juga mengedukasi salah satunya juga bisa dari siaran. Lalu juga kita mengedukasi secara langsung gitu ya. Sehingga ya pada waktu itu dipilih. Sebenarnya saya dapat nominasi lagi tahun kemarin. Cuma kalah. Oh nggak apa-apa. Nanti tahun depan. Apa itu nominasi saya? Sama. Seperti Toko Inspiratif Pasar Modal. Tapi tahun kemarin yang menang itu adalah almarhum dari seorang yang melakukan edukasi pasar modal. Itu di tingkat-tingkat desa. Oh oke. Dia memiliki organisasi itu untuk melakukan literasi terhadap guru. Wah kalah deh gue. Memang bener tuh. Itu mantep banget gitu. Jadi kalau kita nasional mungkin ketemu ini yang jaraknya masih 25 km. Dan tapi tanahnya berkelok-kelok. Wah saya salut juga gitu ya. Jadi mengaku kalah deh nominasi-nominasi deh gue gitu ya. Jadi itulah yang memang pengalaman. Dan mungkin ya karena atas itu diberikan penghargaan oleh Bapak Presiden ya. Menjadi sesuatu yang kesan yang mendalam ya buat saya. Seperti itu. Kedepannya ada target apa lagi sih Mas Ryan untuk bisa menginspirasi? Karena kita tahu kan sekarang juga ya puji syukur gitu ya. Makin banyak orang yang aware yang ingin mengedukasi gitu tentang dunia investasi. Ya. Sebagai orang yang sudah lebih senior. Sudah lebih tua ya kan. Hari ini banyak influencer-influencer ya. Saya sendiri tidak pernah menyatakan diri sebagai influencer. Saya sebenarnya lebih seperti demotivator kalau saya bilang. Demotivator. Kalau denger kata-kata saya menginvestasi orang bukan kadang-kadang nggak berani malah jadi takut gitu ya. Karena kan kasih semangat kita gas habis biar dia juga takut sekalian. Kenapa? Karena kalau kita bilang bisa untung besar. Jangan lupa rugi besar bisa jadi juga gitu. Nah ya saya sih berpikir bahwa sudah banyak influencer. Ya saya pribadi pada saat ini sudah lebih senang dengan cara adalah ya melakukan sesuatu yang sifatnya ya pelayanan. Ya lebih banyak kegiatan yang sifatnya sosial. Lalu juga karena saya juga punya perusahaan ya kan. Saya semakin banyak klien-klien itu sekarang juga bukan kepada retail tapi kepada B2B. Oke. Jadi saya berharap nanti company saya yang memang baik adanya ternyata memiliki profitability yang baik. Saya kira juga sudah saatnya untuk melantai di bursa. Wah. Beda. Beda angle. Sekali-sekali beda angle. Ini nanti bincang bersama berikutnya. Siap. Mungkin yang terakhir karena waktu kita juga cukup singkat nih Mas Ryan. Ya. Tadi Mas Ryan menargetkan gitu ya. Dan mungkin ini menjadi janji gitu ya. Depan kamera. Oh meres ya. Empat puluh tahun ingin pensiun dini. After that gitu. Mas Ryan apa sih yang ingin dilakukan? Apakah cukup leha-leha aja atau mungkin tetap menginspirasi atau seperti apa? Menulis buku? Ya saya juga ada mungkin rencana buat tinggal di luar negeri. Oke. Ya kan. Mungkin kalau tinggal di luar negeri kan artinya semua bisnis ini yang ada di Indonesia mungkin akan di handle full oleh tim saya. Saya juga masih kepingin untuk ngajar tentunya. Karena memang darah guru kan gitu ya. Jadi mungkin ya tidak akan sering. Mungkin hanya 6 bulan sekali ya kan. Ya itu adalah suatu rencana-rencana yang ingin saya lakukan lah. Artinya jangan pernah berpikir bahwa yang namanya pensiun dini. Banyak pemahaman yang keliru. Papa saya tuh ketika saya bilang saya pengen pensiun cepat dia bilang. Jangan. Karena pemikiran dia itu kalau yang namanya pensiun tua rentan ntar lagi mau mati. Saya bilang jangan begitu cara berpikirnya. Enak yang namanya pensiun itu kita itu tidak ada kewajiban untuk absensi agar datang kepada suatu tempat. Tapi kita melakukan sesuatu berbasis sesuatu yang kita ingin untuk laksanakan atau kita deliver tanpa kita melihat faktor keuangan disana. Oke. Sehingga kita bisa melakukan idealisme kita. Idealis itu baik untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Tapi itu kadang-kadang kalah sama Argo. Betul ya. Nah jadi ketika kita mau idealis di ujung sana nggak gue bayar loh. Aduh mati nih. Pala Barbie gitu ya. Jadi repot kan. Jadi akhirnya kita jadi susah. Ketika saya bisa pensiun maka yang akan saya lakukan adalah saya akan menjalankan idealisme saya. Ya tetap bisa berbagi. Tapi ya tentunya tidak terlalu aktif lagi. Saya lebih banyak mau menjalankan hobi-hobi saya loh. Saya sebenarnya pengen ikut Xiaolin dimana sih? Yang ada di Cina nih. Terada aneh nih orang ya emang ya. Boleh komen deh di channel Youtube ini gitu ya. Yang punya info. Yang pasti kita doakan semoga harapan-harapan masalah yang bisa terealisasi. Amin. Sama-sama juga. Makin banyaklah masyarakat Indonesia yang terinspirasi. Karena kita tahu juga statement tentang pensiun ini juga masih banyak. Salah gitu ya. Salah kaprah ya. Ya jangan kita termakan dengan influencer ya. Gayanya harus pamer mobil mewah. Ya kan. Itu adalah satu cara agar kita itu jadi pengikut dia. Karena kita ini selalu mencari skema kaya cepat gitu ya. Yang betul itu adalah bagaimana caranya membangun fondasi yang kokoh. Kalau fondasinya kokoh. Pasti hidup kita ini pasti ada gempahnya. Kita nggak runtuh. Tapi kalau kita cuma ngeliat dengan. Oh hebat ya bang. Oh gimana caranya bisa beli mobil mewah. Nggak perlu beli sewa aja. Murah tuh paman saya menyewain mobil-mobil mewah. Tinggal sewa sama paman saya gitu. Tapi itu ada sesuatu yang dilihat di sosial media. Follower yang banyak itu bukan artinya banyak duit. Follower yang banyak itu adalah membuat kita sebagai target untuk dijualin oleh brandnya mereka. Gitu loh. Jadi jangan terlalu tereuforia atas pencapaian-pencapaian itu. Jadilah orang yang belajar dengan baik. Lihat yang benar. Dan jangan termakan dengan pemberita. Hari ini beda. Informasinya berlebih. Kalau dulu informasinya langka. Hari ini perlu kepandayan kita. Untuk memilah di mana tempat yang tepat untuk kita belajar. Oke. Salah satunya di Smart Market Insight. Jangan lupa ya. Setiap selesai jam 7 sampai jam 8. Terima kasih Mas Ryan. Ini cerita yang mungkin off the record ya. Ini baru kali ini mungkin ya. Iya ini jarang-jarang tanya masa kecil loh. Coba masa besar gitu. Masa besar nanti kita undang di episode yang berikutnya. Yang pasti thank you Mas Ryan. Selamat untuk menginspirasi masyarakat Indonesia. Dan small listeners juga terima kasih sudah mengikuti perbincangan kita. Sampai jumpa di next episode dalam Podcast Bincang Bersama. Intro. 黄 inheritance Bersama. 2け 1. Terima kasih.